Dan tolong diterima apapun keputusan kami Mohon maaf, aku harus berpisah Emang kalian tau aku selama ini sekuat apa? Bah, aku minta lawyer buat cerai Aku udah gak kuat rumah tangga bareng Randy Halo guys, I'm Sir Kim Welcome back to my youtube channel Yang nonton gimana kabarnya hari ini Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi gak baik-baik aja nih? Entah itu lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak pengetahuan masalahnya Apapun itu, tetap semangat, don't give up Keep fighting Nah teman-teman, dalam berikut ini kita akan membahas tentang kabar yang mungkin kurang menyenangkan Dan juga cukup membuat kalian sebagai penggemar terkejut Jadi berita kali ini datangnya dari Randy dan juga Cindy yang dikabarkan bercerai For your information, sebelumnya pasangan Randy Samuel dan Cindy menjadi sorotan netizen Selain dikarenakan berhasil sukses menjadi pengusaha nih Kisah cinta mereka juga banyak loh mendapatkan attention dan juga dipuji oleh masyarakat Indonesia Saat pertama kali berkenalan dengan istrinya nih Randy itu masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemain sinetron Kala itu, ia sedang bermain dalam peran sinetron Get Married The Series Sementara itu untuk Cindy sendiri berprofesi sebagai seorang bidan di puskesmas daerah dan mogot Dalam salah satu tayangan di Youtube ketika berbincang dengan Natalie Horsher Seperti inilah bagaimana cerita dari Cindy Baru merantau, udah gitu punya teman Teman itu kebetulan nge-fans banget nih sama teman syutingnya Randy Terus aku nganter karena mau ketemu jumpa fans Terus ada yang minta pin BBM Diceritakan bahwa Randy gak meminta pin BBM itu secara langsung Melainkan lewat perantara asistennya Cindy mengaku bahwa pada saat itu dirinya tak mengenal Randy sebagai seorang artis Karena dirinya tak suka menonton sinetron Dan dari sanalah mereka kenalan cukup intense Bahkan sering kok melakukan panggilan video melalui lain Randy pun harus melalui proses panjang sebelum akhirnya menikahi Cindy Yang rela lalu berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang aktor Sesuai dengan permintaan mamanya Cindy Tak sampai disitu nih Bahkan Randy pun merantau ke kuningan cowok barat kampung halamannya Cindy Begitu juga dengan Cindy yang kembali ke kampung halamannya Dengan tetap jalani profesinya sebagai seorang bidan Dan atas bantuan lepannya Cindy Randy pekerja sebagai seorang kontraktor Namun karena dia merasa kurang dengan pendapatannya saat itu Randy pun memutuskan membuka bisnis online shop sepatu bersama dengan Cindy Dan pada akhirnya Randy dan Cindy memulai bisnis bersama dari nol banget Mereka pun melalui beberapa pasang surut Seperti salah satunya adalah ketika mereka ditipu Sampai 900 ribu rupiah Namun kenyataan pati itu gak membuat mereka menyerah begitu aja Buktinya adalah bisnis mereka tetap jalan kok dengan rencana yang lain Mereka ini juga katanya sempat komplik dengan orang tua Cindy soal pekerjaan Mama Cindy menginginkan sang anak untuk tetap bekerja sebagai pegawai negeri sipil di poskesmas Sementara Cindy itu pengen fokus pada bisnisnya Dikarenakan penghasilannya lebih besar Akhirnya Cindy memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai PNS Dan melanjutkan bisnis bersama dengan Randy Samuel Berkait kerja keras bersama nih Bisnis Randy dan Cindy berkembang pesat Pada Maret 2020 lalu misalnya Mereka mendirikan mereka kecantikan dengan Randy sebagai direktur utamanya Wow amazing ya Bahkan bisnisnya itu juga sudah hadir di setiap penjuru Indonesia hingga luar negeri Seperti Taiwan, Malaysia, China, dan negara Asia tetangga lainnya Dari peringkatan itu Randy dan Cindy dikarunai buah hati berjenis kelamin laki-laki Yang diberi nama Muhammad Noah Barik Salim Dalam sebuah rumah tangga tentu ada saja nih beberapa masalah yang mengadang Baik dari internal maupun eksternal Begitu juga dengan Randy dan Cindy yang kerap berselisih Dikarenakan masalah-masalah kecil Dan teman-teman baru-baru ini netizen dibuat kaget dengan pengumuman yang dibuat oleh Cindy Melalui Instagramnya dia mengungkapkan bahwa dirinya berpisah dengan sang suami yaitu Randy Netizen pun kaget dong melihat bagaimana postingan dari Cindy yang mengatakan mereka itu akan berpisah Pasalnya ya mereka berdua ini merupakan salah satu pasangan suami istri yang sangat romantis Dan kerap kali membuat netizen menjadi kagum Netizen melihat bahwa selama ini pasangan tersebut jauh sekali dari yang namanya drama-drama rumah tangga Dan saking banyaknya yang shock dan juga gak percaya ya Netizen itu mulai berspekulasi Ada yang mengatakan itu gimmick Ada yang mengatakan bahwa pisah yang dimaksudkan Cindy adalah bukan pisah cerai Tapi melainkan pisah jarak saja Dikarenakan Cindy juga kan harus melakukan operasi teman-teman di luar negeri Sebelum resmi memberikan pengumuman bahwa kamar pisah dengan Randy Cindy Samuel telah memberikan kode pada warganet bahwa rumah tangganya telah ratak Awal keretakan rumah tangga Cindy Samuel belum ada yang tahu Namun ada satu postingan yang diduga itu merupakan kode yang diberikan oleh Cindy Cindy Samuel tertimpa beberapa masalah Mulai dari dirinya yang kehilangan anting Jadwal operasi yang dipending Dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dipersiapkan Dan coba kita baca seperti apa postingan dari mbak Cindy Jujur aku sedih banget Banyak kejadian yang bikin aku drop Dimulai dari aku yang kehilangan anting 18 karat totalnya Tapi yang hilang sebelahnya doang 9 karat Operasi tiba-tiba dipending nih Yang harusnya tanggal 22 November jadi tanggal 5 Desember Dan aku udah bayar loh buat tempat tinggal di LA selama 2 minggu Dan akhirnya aku ubah itinerary jadi biar memaksimalkan waktu Terus tadi pagi tas aku sempat hilang nih Tapi ada yang simpenin orang baik Sudah tas ketemu ketinggalanlah koperku yang isinya lumayan berharga Ya Allah bakal ada kebahagiaan apa yang akan engkau kasih By the way kalau kalian tanya Randy ikut gak? Aku jawab tidak ya Pakai caps lock loh teman-teman Kita emang liburan tapi misah Terima kasih Doakan saja untuk kebaikan kami Tepat diperhatikan ya Doakan saja untuk kebaikan kami Disana aja emang udah lumayan buat kita juga curiga ya Kebaikan kami Dan tolong diterima apapun keputusan kami Karena kami tahu bahagiannya seperti apa dan bagaimana Don't judge a book by its cover Jangan nilai sebuah buku dari sambulnya Terus di bagian captionnya nih Cindy itu menuliskan seperti ini Mungkin banyak pemerintah di luar sana yang seharusnya aku jawab Aku minta doakan yang terbaik saja Apapun itu keputusan kami Maaf Aku nyerah Mohon maaf Aku harus berpisah Dan sebelumnya ini Mbak Cindy sudah menuliskan sebuah pengumuman Bahwa untuk akun Instagram dari Cindy dan juga Randy Itu akan dipisah Coba kalian baca ya Seperti apa statementnya Halo sahabat-sahabat bunda Aku mau kasih tahu nih Kalau sekarang akun Instagram Cindy dan Samuel sudah terpisah Dan kita sudah punya akun masing-masing ya Jadi untuk akun atrendysindysamuel Ini akun aku Cindy Untuk atrendysamuel official akunnya Randy ya Terima kasih Dari postingan ini aja Nitis itu udah mulai kayak curiga teman-teman Bahkan disini ada yang komentar kayak gini Bau-bau apa nih bun Semoga bebek aja ya kalian Ya gak adalah cerewe Lihat aja namanya masih Randy Shindy Ada gila-gilanya ya Jadi kemarin curhat itu kisah bunda sendiri ya Yang penting bunda bahagia ya Apapun keputusannya Yang penting mental aman Jadi maksudnya curhat mungkin dalam video yang itu ya teman-teman Tapi kita gak usah bahas ya Atau gak usah kita tampilin videonya Takutnya menggiring opini Oke takut banget teman-teman Kecuali kalau udah dikonfirmasi langsung oleh Shindinya Bahwa oh itu cerita aku baru kita bisa tampilin Tapi kan memang belum dikonfirmasi langsung oleh Mbak Shindinya Jadi aku takut gimana-gimana nanti Takutnya mengarah ke penggiringan opini publik Itu kan bahaya juga ya Terus di next postingan Mbak Shindinya Maksudnya seperti ini Emang kalian tahu aku selama ini sekuat apa Emang kalian tahu rumah tangga aku Aku gak akan speak up kenapa aku bercerai Karena pikirku ini jadi ceritaku saja Aku takut sometimes Noah gede dia sedih ibunya dibagaimanakan Bukan gimmick ya Aku pengen ceritaku saja sama Randy Maafin aku ya Ini tanggal 6 Februari 2023 juga sama Terus ini pesan ke Mika pada tanggal 21 Agustus yang lalu Gue mau ceritaku saja lah Udah gak disensor oke Terus ini pesan ke Papa pada tanggal 14 September Pak aku minta lawyer Buat cerai Aku udah gak kuat rumah tangga bareng Randy Kemudian setelah itu Shindi Samuel sudah membuat sebuah pengumuman Nah disini dia mengatakan tentang perubahan namanya Tadi kan namanya adalah Shindi Samuel ya Yang mana nama Samuel ini merupakan nama dari sang suami Tapi sekarang diubah teman-teman Hai semuanya Mulai sekarang nama aku sudah tidak menggunakan nama Samuel lagi ya Nama baru ku adalah Shindi Piorla Semoga kalian bisa menerima perubahan namaku dengan hangat Sekali lagi Shindi Samuel berganti nama menjadi Shindi Piorla Semoga semua akan jadi lebih baik Terima kasih semuanya Dan bagian caption Sini menuliskan Aku sudah mengajukan perubahan username ke Instagram Karena aku sudah lama verified Kalau TikTok aku sudah ganti nama menjadi real Shindi Piorla Jadi kalau besok atau lusa tiba aku sudah ganti nama Kalian tidak kaget Dan bisa menerima dengan hangat nama baru ku Siapapun nama aku Semoga aku bisa selalu bersinar untuk kalian semuanya Oke teman-teman Jadi itu adalah pengumumannya dari mbak Shindi Yang dapat aku simpelkan adalah Yang pertama Shindi sama Randy itu berpisah Berpisah mereka juga beneran Dan bukan gimmick Seperti yang sudah dituduhkan oleh beberapa netizen Yang kedua Mbak Shindi dan juga Randy itu sudah Pisah akun ya teman-teman Shindi ya Shindi gitu Randy pakai akunnya Randy sendiri Terus Shindi juga tidak menggunakan nama Samuel lagi Di namanya teman-teman Sudah diganti Dan yang ketiga adalah Untuk Shindi tidak akan menjelaskan alasan Kenapa dirinya bercerai Karena dia itu memikirkan Bagaimana perasaan anaknya Ketika melihat pemberitaan-pemberitaan Yang ada di luar sana Seperti itu Dan ya kita sebagai netizen Gak bisa berbuat apa-apa ya Mungkin banyak banget yang sedih dari kalian Terutama bagi para penggemar pasangan ini Tapi balik lagi Yang menjalani hubungan ini adalah Mereka berdua Bukan kita semua Kita sebagai netizen Hanya bisa mendoakan Yang terbaik saja Untuk mereka Apapun keputusannya Kita doakan Itu adalah yang terbaik untuk mereka Kedepannya Oke teman-teman Cukup sekali untuk hari ini I'm Yusuf Kimame Dan aku juga mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jika aku ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap Tindakan And everything I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Formasi Jangan sungkan-sungkan Untuk koreksi aku Dengan cara Komen di kolom komentar See you next time Dan selamat beraktivitas Goodbye